Oke jumpa lagi dengan TV SAP ya ini SAP Alexander Ultra Slim ya dengan ukuran 21 inch dia gejalanya gambarnya blank seperti ini kalau saya perhatikan dia seperti ngeklis ya tapi kalau di kamera itu tidak seberapa jelas dan ini suaranya ada ya dia yang meningkatkan suaranya ada terus TV ini sudah saya bongkar Oke kalau flip screen saya kecilkan dia bisa gelap berarti posisi RGB yaitu normal posisi tegangan 180 volt itu normal ya dia ngeblank kalau saya screen saya mentokkan dia layarnya bisa bergaris tuh ya bisa bergaris berarti untuk layarnya ini berarti masih normal dan untuk display kalau saya tekan menu kalau saya tekan menu dia displaynya tulisannya tidak keluar ya ya yang biasanya kan eh screen G2 itu biasakan bermasalah atau CRT tapi CRT nya itu enggak papa ya displaynya enggak nampak Oke pertama-tama yang harus kita cek yang satu posisi G2 dan yang kedua kita cek pin ABL Oke kita lanjut jangan lupa subscribe channel Budi teknisi oke kita cek di pin RGB posisi probe meter kita taruh di CRT seperti biasa ya kita cek untuk tegangan di pin G2 ya kalau teman-teman tidak tahu pin G2 bisa di download di Google ya untuk setiap pin-pin pin kaki 7 kaki 9 dan kaki 11 ini kaki 9 Nah untuk cek tegangan G2 itu saya menggunakan ini ya full DC yang 1000 kalau merek digital ini ya ini meter digital andalan punya saya kalau yang ini sudah tiga tahun lebih tapi masih normal Oke kita cek untuk pin G2 dia berada di sisi sini Oke Oke kita cek pin G2 sudah normal ya dia terukur 431 ya umumnya kan 300 sekitar kurang lebih 300 berarti ini untuk G2 tegangan RGB ya seperti kb ini kb kb-nya normal kr-nya normal dan kg-nya normal berarti ini bermasalah di pin pin ABL oke kita buka untuk mesinnya matikan dulu sekarang langsung kita cek pin ABL kalau di TV sub itu pin ABL nya posisi di sini teman-teman ya bentar saya dekatkan dulu pin ABL pin ABL oke kalau di TV sub itu pin ABL nya di sisi sini oke kita cek dulu untuk vol kita nyalakan TV-nya TV-nya sudah hidup tegangan B plus 125 volt kita cek pin ABL kita cek pin ABL ya kalau untuk cek pin ABL meternya ya untuk bagi mula saya menggunakan ini ya DC yang 200 nah kita cek pin ABL pin ABL nya itu termasuk 0 volt ya bentar mau saya urut ya ya pin ABL nya 0 volt oke ini TV-nya kondisi menyala kalau untuk tegangan yang lain seperti AC vertikal itu normal pin ABL pin ABL 0 volt untuk mengetahui yang mana yang rusak ya seharusnya kan ABL kan minim kurang lebih sekitar 12 lah ya sekitar 12 kita urut caranya kita urut seperti ini teman-teman ya tar blur tar blur tar blur kita urut jalurnya tar blur tar blur tar blur tar blur tar blur tar blur dan kita urut lagi ke sini teman-teman ini ya ini kan ada jalur dia masuk ke sini ya setelah itu kalau jalur ke atas itu kosong jalurnya sesudah itu melalui R ini ya R pin 608 ini ya dia tetap 0 pusatnya aja 0 apalagi ke sini ya nah untuk mengetahui kenapa voltisi ini 0 kita harus pakai meter analog ya untuk memastikan apakah posisi ABL itu 0 volt dikarenakan ada jalur short ya caranya seperti ini se probe hitam kita taruh di bodi CRT dan untuk meter analognya kita taruh di 1K ya bentar kalau menunjukkan angka 0 berarti nanti ada jalur yang short kalau jalur short berarti ada komponen yang rusak teman-teman ya oke matikan dulu TV nya kalau yang utama dia tidak 0 kalau sesudah itu kita urut lagi ke sini juga bisa dia tidak 0 tidak menunjukkan angka 0 dan kita urut ke sini teman-teman ya sesudah R ini sesudah R titik dia tidak 0 berarti itu tidak ada komponen yang short berarti biasanya kalau tidak short jalur ABL ini kalau tidak short biasanya ada resistor yang mati ya atau melar oke caranya untuk mengetahui resistor yang mati atau melar kita nyalakan seperti biasa kita colokkan TV nya kita urut satu persatu baru nanti ketahuan mana R yang mati oke cara urutnya seperti ini ini sudah ini TV nya sudah menyala 200 kita urut dari sini oke R kosong kosong kita urut lagi sampai ke sini teman-teman ya urutnya harus dengan jeli ya kesini nah disini dia masih 0 oke ini jalur ABL dia masih 0 sesudah itu kita ini akan ada resistor kita melewati resistor ternyata dia ada tegangannya 191 volt ada sebelum R ke ABL ini 0 volt sesudah R itu ada berarti positif ya berarti positif resistor ini berarti rusak ya atau putus soalnya apa sebelum resistor dia tegangannya 0 ya 0 sesudah resistor dia 191 volt ya soalnya sesudah resistor dia tegangannya ambil dari 180 volt sini ya ini ini 180 volt nah ini 180 volt ini elko 250 jalurnya ke sini ada resistor terus ke sini ya oke kita ambil dulu untuk resistor yang mati oke teman-teman ini resistornya ukuran ukuran bentar dia ukurannya 100 bentar ukurannya 82 kg ya ini resistornya ukuran 82 kg yang sebelah sini itu abu-abu abu-abu itu 8 ya yang merah itu 2 yang oran kalau di bawah kalau di belakang itu oran berarti 82 kg kalau di belakang merah berarti 8k 2 kalau di belakang kuning berarti 820 kg ini berhubung oran berarti 82 kg oke kita tes apakah benar-benar ini mati untuk resistor untuk tes resistor untuk TV untuk meter digital saya menggunakan yang ini teman-teman oke saya menggunakan yang ini 200k kita cek apakah mati oke ternyata resistornya mati oke kalau untuk 82k saya tidak punya mau saya kasih yang ukuran 100k ya teman-teman 100k 82k dengan 100k itu selisih sedikit gak masalah untuk resistor yang mau saya pasang ini ukurannya ukurannya 100k ya ini 100k coklat hitam kuning 100k oke 100k yang normal mau saya tes ya 100k di bawah 97 97 97 berarti normal ya oke kalau yang barusan 82k yang ini mati teman-teman ya oke kita pasang dulu untuk resistor yang baru kita pasang kita pasang oke kita pasang oke 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 untuk tv-nya apakah bisa normal saya sudah penggantian eh resistor resistor kita kasih antena oke sebelum kita lihat untuk pada layar kita cek ulang sebelum resistor dan saya sudah resistor sebelum resistor lihat tegangannya ada sekitar 5,3 volt ya sudah ada ya oke oke sudah ada oke kita lihat penampakan pada layar oke teman-teman ya tv-nya sudah normal oke tv-nya sudah normal kita cek pada usd-nya oke usd-nya sudah keluar oke oke itu tadi eh untuk pada resistor oke teman-teman yang baru pemula mau saya praktekkan ya posisi resistor itu tadi seperti ini teman-teman ya seperti ini misalkan ini flip-back ya ini flip-back ya ini flip-back misalkan disini itu pin ABL ya disini ku ini pin ABL contoh ya ABL disini itu jalur resistor 1 terus resistor kedua terus resistor ketiga sesudah itu resistor ketiga ketiga ini ada jalur ke 180 volt dari diode masuk ke resistor diode dari resistor ini diode diode ini tegangannya posisinya 180 volt disini ada elko 250 volt ya nah posisi R ke 1 dari 180 posisi R ke 1 R ke 2 R ke 2 ini bercapang ke ABL tuh sini resistor ke 1 resistor ke 2 resistor ke 3 yang bermasalah ini yang putus resistor ke 2 ya soalnya pin ABL ini ada bantuan volt sisi dari 180 volt ya disini ini 180 volt dan sini ABL ada bantuan kalau ini putus maka tegangannya nanti akan drop ya oke oke itu tadi cara memperbaiki TV gambar blank atau gambarnya samar-samar tidak kelihatan oke sekian dulu tutorial saya sampai jumpa dengan video selanjutnya api ini sudah ternyata di 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 selamat menikmati